Welcome guys, welcome back to CoinKoinan Ketemu lagi sama gue Dito Gue hari ini mau update aja ke temen-temen Santai-santai aja Harga juga gak kemana-mana Ini technical analysis bitcoin Dan juga nanti kita akan ngobrolin tentang whale activity temen-temen Nanti gue mau lihat ini Karena week yang di bawah ini kenceng ini ya temen-temen Ini berbeda dari sebelum-sebelumnya ini sepertinya Karena kayaknya memang ini whale ada yang jual di spot market temen-temen Berbeda dari sebelum-sebelumnya Ini kan naik turunnya itu kebanyakan di futures temen-temen Nah ini sepertinya dari spot nih Nanti kita akan coba tengok Whale activity-nya apa Wallet-walletnya seperti apa Nanti kita akan bahas juga selain kita ngobrolin itu Kita ngeliatin ini ada beberapa jam belakangan ini Ada pergerakan USDT yang pindah-pindah dari Binance ke Tether Treasury temen-temen Jadi bolak-balik keluar masuk-luar masuk Nanti kita akan coba tanggapi juga Selain itu juga gue akan ngobrolin ini CZ kena ini lagi Kena FUD lagi temen-temen Banyak makin lama makin aneh-aneh Ini ada FBI nembak CZ Bilangnya seperti itu Aduh gue makin lama makin bingung temen-temen Ini FUD sepertinya agak desperate ya Untuk ngejatuhin kripto Perasaan gue sendiri Jujur aja makin lama Ceritanya makin aneh temen-temen Nanti kita akan bahas juga temen-temen Kayak gitu temen-temen sebelum gue spoiler terlalu banyak Nanti kita akan bahas semuanya itu Dan juga ada beberapa berita yang lain Sebelum gue mulai mungkin boleh dibantu Like dulu video ini temen-temen Dan jangan lupa untuk subscribe Buat temen-temen yang belum subscribe Thank you yang udah subscribe Comment-comment dan juga Bantu share video ini ke temen-temen yang lain Thank you juga untuk Hana Masa dan Titik Temu Coffee Ini buat temen-temen yang mau mampir Nongkrong-nongkrong mungkin ke Titik Temu Coffee Ada di Jakarta, Medan dan juga Bali nih Dan juga mungkin mau makan Jepang enak Boleh mampir ke Hana Masa Di kota-kota temen-temen semua Thank you Hana Masa dan Titik Temu Coffee For supporting di channel Kita langsung mulai aja Ini temen-temen mau ngobrolin tentang ini dulu Pertama-tama intermezzo aja Jadi ini SEC chair Gary Gensler yang tercinta Yang sedang menyerang CZ ini sepertinya Ini baru aja membuat statement bahwa Ini crypto exchange itu bisa dibilang Ini gak qualified custody Custody itu apa? Custody itu adalah pihak ketiga Yang menyimpan suatu aset Jadi tempat penitipan lah Seperti itu temen-temen Nah ini jadi mengingatkan Gue gak mau ngomongin konteks ini di Amerika ya Tapi ini mengingatkan gue Sama calon bursa Indonesia Bursa kripto Indonesia Yang mana nih Jadi buat temen-temen yang belum tau Selama ini tuh Kalau temen-temen transfer Di Indodax Ataupun di toko kripto Itu kan Kripto temen-temen itu Pasti dipegang sama Bursa itu ya Dipegang oleh Indodax Atau dipegang oleh Kripto Toko kripto Nah kemudian kalau Uangnya di transfer Temen-temen transfer rupiah Itu biasanya diterima oleh clearing Biasanya sih seperti itu Nah Apa yang gue Menjadi Perhatian gue disini Mengingatkan gue seperti ini Ini sepertinya SEC CR Gary Gensler Itu tuh Pengennya Untuk memisahkan Crypto Exchange Dengan Custody Jadi Crypto Exchange Itu pengennya dia Kayaknya tidak memegang Kripto temen-temen Jadi dia Kripto dipegang oleh Custody Atau pihak yang Suka megang Aset nih Jadi pihak ketiga yang terpisah lah Pada dasarnya seperti itu Nah Ini mengingatkan gue Sama struktur Bursa Crypto Indonesia Jangan-jangan ini Bapepti dan juga mungkin Kementerian Perdagangan Ini kan Blueprintnya Baru mau dibangun Ini seperti sudah memikirkan Hal yang One step ahead Temen-temen Jadi dia lebih unggul Selangkah nih Dari Bursa Crypto di Amerika Bursa Crypto Indonesia Lebih unggul loh Dari Amerika menurut gue Bahwa ini Akan Dilakukan Pemisahan Aset Cryptonya Jadi sekarang yang Temen-temen Indodax dan juga Toko Crypto itu Sudah di pihak pertama Temen-temen Jadi dia nanti Kedepannya itu Tidak akan menyelenggarakan Bursa lagi Bursanya Ordernya itu Akan dilempar Ke sentralisasi Bursa di Indonesia Jadi mungkin nih Kebayangan gue Nanti order yang ada Di Indodax Selama ini kan Diproses di Indodax Saja jual belinya Kemudian Jual beli di Toko Crypto Ordernya Buy order Sell ordernya Ada di Toko Crypto aja Nanti ke depannya nih Di kebayangan gue Ini akan order-ordernya Baik itu Buy dan sellnya Itu akan Di routing Atau di jalurkan Kepada Bursa Aset Crypto Jadi semua order itu Akan disatukan Di Bursa Aset Crypto Indonesia Yang mana Bentuknya perannya Seperti Bursa Bursa Efek Indonesia Temen-temen Jadi nanti Indodax dan juga Toko Crypto Contohnya disini Itu nanti mungkin Berperan sebagai Sebagai order doang Broker doang Seperti Misalnya Mandiri Sekuritas Atau juga mungkin Siapa namanya Indopremier Ataupun Apapun itulah Atau broker-broker Saham di Indonesia Jadi dia gak megang Sahamnya terlalu banyak Jadi nanti Saham-sahamnya itu Seperti Bursa Bursa Efek Indonesia Itu nanti Saham-sahamnya itu Sebagian besar Itu akan Dipegang oleh Custody Yang mana Berpisah Dengan broker Atau Misalnya Indopremier Dan sebagainya Jadi nanti Indodax Dan juga Toko Crypto Itu cuma megang Disini tulisannya 30% 70% Itu akan Dilarikan Ke Custody Yang mana Nanti jadinya Lebih aman Jadinya Yang sebenarnya Jadi kemarin Bermasalah di FTX Itu juga kan Adalah penyalahgunaan Aset Oleh karena Orang transfer Crypto ke FTX FTX itu Malahan Apa namanya Bisa dibilang Dijual atau Dijaminin Teman-teman Jadi disalahgunakan Jadi bukan Ditaruh Tapi malahan Komingling Atau Gali lubang Tutup lubang Orang ada yang transfer Buat yang redeem Dipakai Koin dari Teman-teman Yang lain Jadi Manajemennya Salah lah Jadi untuk Mencegah Manajemen Koin yang Salah Ini pengen Banget Bursa Crypto Indonesia Itu untuk Mengelola Custody Secara terpisah Teman-teman Jadi menurut gue Cakep banget Dan ini Bisa dilihat Bahwa ini Sepertinya One step ahead Atau selangkah Lebih depan Daripada Apa yang dibayangkan Oleh SEC Gary Gensler Teman-teman Dia pengen banget Untuk kayaknya Custody Itu terpisah Dari Crypto Exchange Menurut gue Ini top banget Semoga aja jadi Karena ini Gossip-gossipnya Dimundurin lagi Sampai akhir tahun depan Teman-teman Kita lihat aja Jadinya kapan Dan juga nanti Shiftingnya ini Seperti apa nih Di sistemnya Indodax Ataupun teman-teman Mungkin di toko kripto Atau di bursa yang lain Masuk seperti Apa yang direncanakan Disini teman-teman Kayak gitu teman-teman Menurut teman-teman Kayak gimana Menurut gue sih ini Sepertinya semakin aman Jadi Ada pihak ketiga Yang Jadi Tempat penitipan Bisa dibilang Selain nanti Benefitnya itu Ordernya jadi Lebih padet ya Lebih liquid Dan juga lebih Bagus ordernya Disatukan dari Seluruh Apa namanya Crypto Bursa kripto di Indonesia Disatuin order-ordernya Di bursa aset kripto Indonesia Dan juga lebih aman Jatuhnya Teman-teman Drawbacksnya nih Jeleknya mungkin Nanti akan ada Peningkatan Biaya nih Kalau menurut gue V Menurut gue sih kayak gitu Nanti kita lihat aja Belum garanti juga Tapi kira-kira Seperti itu Lebih aman Dan juga Order booknya Lebih tebel Dan bisa Eksekusi order-order Teman-teman yang Well-well Milyaran Gak pake masalah Kalau menurut gue sih Kayak gitu Keren nih Kayak gitu teman-teman Kita lanjut ya Ngomongin ini Ada baru update aja Ini well alert Dari 1 jam yang lalu Sampai 1-4 jam yang lalu Kalau gue liat Itu banyak banget Ada perpindahan Dari ini Justin Sun Juga ke Binance Terus dari Binance Ke Tether Treasury Dari Tether Treasury Ke Binance Jadi bolak-balik Bolak-balik Ini minting 1 miliar US dollar Teman-teman Kemudian minting lagi 1 miliar US dollar Disini sekarang gamblangnya aja Ada 2 miliar US dollar Dan ini ada keluar masuk Keluar masuk US dollar Tether Ini mungkin teman-teman Mikir Wah ini buat ngebeli Gak tau juga teman-teman Ini agak mencurigakan ya Weekend-weekend ini Tiba-tiba Ada shuffling Kalau katanya si Tether Karena dia kasih pengumuman Di beberapa menit ke depan Ini Tether akan Melakukan Asset shuffling Jadi ada permindahan Dari USDT Yang berada di Tron Di jaringan di Tron Itu mungkin di delete Kemudian masuk lagi Keluar masuk USDT Ke Ethereum Jadi ini ada Perpindahan Dari Tron Jaringan Tron Ke Ethereum Seperti itu teman-teman Tapi keliatannya Agak-agak mencurigakan Kalau menurut gue pribadi Apakah ini emang Mau nge-pump Modal nge-pump Menurut teman-teman gimana Kalau menurut gue sih Semoga aja nih Beneran Untuk sekalian nge-shuffling Abis itu modal pump Untuk Bitcoin Gak ada yang tau juga teman-teman Menurut teman-teman gimana Please di komen Kita lanjut ya Ngomongin tentang Ini FUD ya teman-teman Gue lagi mau ngobrolin ini aja FUD CZ itu ada yang bilang Bahwa dia ditembak FBI Ini FBI Dia bilang di capture Editan lah Intinya Ada orang di China itu Manipulasi Ini gambar Supaya kesannya Ini CZ itu Ada ditembak oleh FBI Ini menurut gue ya Kesan pertama yang gue rasakan Itu makin lama Makin FUD ini Makin gak jelas Tembak-tembakannya ini Bukan tembak-tembakannya Ini arahnya Ini sepertinya Berita ditebar Begitu aja Banyakan serangan-serangan Gak jelas FUD-FUD berita buruk Gak jelas Untuk ngejatuhin kripto nih Ini menurut gue Makin lama makin aneh Menurut teman-teman gimana Dan juga yang menurut gue menarik Bitcoin price itu Gak turun-turun nih Kalau menurut gue Memang Kalau memang ada Cascading effect ya Ini tuh aturannya Hari ini Atau besok tuh Aturannya crash nih Ini kita lihat aja Kalau menurut gue pribadi Kalau weekend ini Gak crash ya Ini jangan-jangan Hari Senin selasa besok Ini bisa nge-pump kita Karena FUD itu jalan terus Tapi juga Ini gak Apa namanya Ngedam-ngedam Ini menurut gue ya Menurut teman-teman gimana Menurut gue Rada-rada aneh nih Kita lanjut aja ya Ngomongin tentang Technical analysis dulu Untuk Bitcoin Sementara ini Harga tuh masih Stagnan aja teman-teman Undecisive Ini for hourly candle ya Ini menurut gue Agak-agak menarik Beberapa bisa Bisa baris begini Nah yang menurut gue Jadi perhatian ya Ini RSI Diem-diem Agak naik nih Sedikit teman-teman Naik nih Agak naik Kemudian juga Stochastic RSI Juga cenderungnya Agak bernaik Nanti kita lihat aja Sementara ini Tapi ini Kalau secara jauh sih Sebenarnya agak flat Tapi kecenderungan ini Agak naik sedikit teman-teman Nanti kita lihat aja Apakah ini emang Indikator buat Apa namanya Nge-pump Tapi so far Kalau menurut gue pribadi ya Ini FUD jalan terus Banyak serangan-serangan Gak jelas menurut gue Tapi kalau memang Weekend ini gak ngedam ya Ke target price kita nih Apa Ini wave 4 ya Di sekitaran 21.300 21.500 Ini kalau buat teman-teman Yang belum tahu Ini kemarin tuh ada Cup and handle Nah ini Cupnya Yang merah Handlenya ini Kemarin udah jebol Sebenarnya kalau Cup and handle itu Target price-nya Macem-macem Mungkin bisa kesini ya Kita lihat Sementara Kesini nih kita lihat Ini target price-nya itu Bisa ke level 21.600 Sekitaran segitu Atau juga Kalau misalnya dilihat ini Bisa juga Teman-teman Kalau bukan cup and handle Ini bear flag juga Ini kalau misalnya di delete ya Ini jadi bear flag Teman-teman Seperti itu Sebenarnya sama aja Target price-nya itu Sebenarnya seperti itu Tapi juga kemarin Kita udah bilang Ini kalau emang Gak ngedam-ngedam Gak turun-turun Apalagi weekend ini Gak turun ya teman-teman Ini bisa jadi nge-pump Apalagi kemarin Sizi bilang Ini ada angka 4 Yang menjadi Apakah ini sinyalnya Sizi nih Untuk nge-pump nih Gak ada yang tau juga teman-teman Kita lihat aja Sementara ini agak membosankan Dan juga nanti Gue pengen ini nih Kita lanjut ya Ngomongin tentang Yang well ini nih Yang dump yang Tanggal 3 kemarin nih Jam 3 3 jam 8 pagian ya teman-teman Ini ada dump Nah Kalau teman-teman yang Belum tau Dari beberapa pump Dan juga dump yang belakangan ini Yang terakhir-terakhir ini Ini semuanya Bisa dibilang Jalannya melalui futures Atau dari derivatif Jadi gak ada Spot market yang bergerak Nah Berbeda dengan sebelum-sebelumnya nih Yang ini nih Ini kayaknya ada Selling pressure Dari spot market teman-teman Ini gue coba kasih lihat ya Ini nanti gue kasih lihat Tentang morning star Ini ada potensi Sepertinya morning star Ini teman-teman Jadi kalau buat teman-teman lihat Ini ada Selling pressure Dari well Yang memegang 1000 sampai 10 ribu Jadi ini well 1000 sampai 110 ribu itu Jumlah walletnya Yang megang 1000 sampai 10 ribu Itu jumlah coinnya Berkurang teman-teman Terutama ini di beberapa Hari belakangannya 2 2 3 4 Ini turun terus Nah yang menariknya teman-teman Biasanya itu Ada yang ngebeli nih Nah Biasanya itu Kalau kemarin-kemarin itu Well yang memiliki 10 ribu Sampai 100 ribu Atau seniornya ya Di atasnya dia Itu ikutan beli Tapi ternyata itu Enggak teman-teman Untuk belakangan ini Ini dia stagnan flat aja Sedangkan yang 1000 sampai 10 ribu Itu jual barang Jadi kalau menurut gue Memang ini sepertinya Ada Selling pressure Dari well-well besar Baik meskipun ini Kalau gue lihat ya Mungkin Kalau kita lihat ya Ini ada Penurunan berapa Mungkin sekitaran 10 ribu bitcoin Teman-teman Yang ada di selling pressure Dan juga kalau Kita gabungin dengan Velocitynya ya Atau kecepatannya Dia turun ya teman-teman Kalau sadar Jam 8 malam Jam 9 Eh jam 8 9 pagi kemarin Itu turunnya bener-bener Zet Langsung tiba-tiba Flash crash gitu teman-teman Ini kalau menurut gue Ini ada Contoh-contoh Orang yang di likuidasi Teman-teman Likuidasi dalam arti Ini orang ngejaminin bitcoinnya Ke custody Dijaminin Titipin Fisik ya Spot market Kemudian dia Minjem loan Apa namanya Minjem utang Tapi dia gak bayar Habis itu dia Orang yang diutangin Itu pasti jual ke marketnya Secara cepat teman-teman Market order langsung diturunin Makanya kalau menurut gue Seperti itu Ditambah juga Pasti ada yang di likuidasi Di future Tapi kayaknya Triggernya itu Bukan dari future Atau manipulasi Tapi kayaknya Bener-bener ada orang Yang kena likuidasi Kalau menurut gue pribadi Karena ini spotnya berkurang Pindah Kemudian flash crash juga Ini sepertinya Ada orang yang secara paksa Untuk ngejual di spot market Teman-teman Kalau menurut gue pribadi Menurut teman-teman Gimana nih Ini kalau kita lihat Soalnya seperti itu nih Ada penurunan yang Lumayan signifikan Di beberapa hari Dari 1000-10.000 Bitcoin whale Sedangkan dari 10.000-100.000 Itu tidak ada Kenaikan Atau gak ada yang beli Teman-teman Kayak gitu teman-teman Intinya seperti itu Yang gue lihat dari spot market Dan juga nih Kalau gue lihat ya Ini kita ngomongin Ini ada possibility Untuk morning start Ini gue mau coba Halu aja teman-teman Halu Maksudnya kita lihat potensi Untuk hari ini mungkin Kalau misalnya Gue bayangin nih ya Kalau misalnya memang Sabtu ini Gak bergerak ya teman-teman Jadi doji nih Nah ini doji yang kecil ini Nah Kalau misalnya hari minggu besok Tiba-tiba nge pump ya Nge pump Dan juga membentuk Ini pola morning start Ya itu adalah Apabila nih Garis yang Candlestick besok Yang hari minggu Tutup hari Senin ya Itu tiba-tiba nge pump Melebihi dari garis tengahnya nih Itu akan jadi morning start Bisa jadi reversal pattern Teman-teman Nah ini kalau kita lihat Setengahnya tuh berapa sih Ini kalau kita lihat ya teman-teman Ini gue coba Ukur itu mungkin Sebentar Sekitaran 22.900 Jadi udah pasti tembus dari Resisten yang gue lihat-lihat Ini adalah Resisten 22.700 Sekitaran segitu 22.750 Berarti 22.750 Kalau tembus Kemudian tembus lagi 22.900 Ini jadi Morning start Eh sorry Ya bener Morning start Yang mana bisa jadi reversal pattern Kita lihat aja Ini gue Cuman Imajinasi aja teman-teman Kalau memang hari ini doji Besok Bisa jadi memang ini Reversal pattern CCZ Beneran berarti teman-teman Untuk nge-pump Bitcoin dan kawan-kawan Kayak gitu teman-teman Untuk video gue hari ini Thank you banget Yang buat teman-teman yang udah nonton Kalau teman-teman suka Boleh dibantu like lagi Video ini Dan jangan lupa Buat teman-teman yang belum subscribe Please subscribe Thank you banget yang udah subscribe Comment-comment Dan juga bantu share video ini Ke teman-teman yang lain Thank you Hana Masa Dan Titik Temu Kofi For supporting this channel Sampai ketemu teman-teman Happy weekend Bye bye